Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel ID Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi Jakarta Composite Index atau GCI IASG untuk apakah memungkinkan untuk melakukan rebound. Di video ini kita akan mencoba melihat dari sisi teknikal analisis juga ada ekstra bahasan pilihan tiga saham yang masuk ke dalam kategori MSCI Small Type Index. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target rebound dan target drop-nya IASG secara teknikal. Oke, judulnya GCI Weekend Review, koreksi akan berlanjut tapi kita ngomongin MSCI Index dulu. Oke, yang pertama saya ingin mengingatkan ini pernah saya rilis pada video IASG GCI Selling May and Go Away. Teman-teman lihat chart-nya, waktu itu masih di level 7.000an. Saya sudah mengestimasi bahwa IASG akan menuju bottom-nya di level 6.200. Jadi kalau sekarang saya lihat di YouTube banyak yang bicara IASG crash, saya akan mulai ngomong kapan estimasi bottom-nya IASG itu akan tercapai. Sampai sejauh ini, saya melihat dan meyakini bahwa bottom IASG masih ada di level 6.200. Teman-teman lihat, tapi ini proyeksinya saya masih memakai proyeksi level 7.200 ya. Jadi saya proyeksikan dari level 7.201, bukan memakai tertingginya IASG itu di 7.300. Tapi more or less target-nya adalah sama, ada di level 6.200 sampai 6.300. Sebenarnya saya mungkin melihat IASG kemungkinan akan sedikit tertembus ke bawah, tapi itu saya melihat maksimum target-nya, yaitu di 5.800 atau di 6.000. Sejauh ini jadi bottom target IASG saya, yang saya rilis per 2 April adalah di level 6.217. Oke, kenapa target bottom-nya saya berikan di sini? Karena koreksi IASG ini terbatas, di mana akan adanya penyelesaian imbal hasil aset berisiko atas kemungkinan kenaikan suku bunga. Dan kenapa penurunannya hanya terbatas? Karena proyeksi PDB Indonesia yang masih akan tumbuh atau meningkat untuk tahun 2022. Jadi teman-teman catat ya, saya memasukkan, memfaktor in analisa makro dan moneter, moneter itu suku bunga, dan makronya itu PDB untuk saya faktor in ke dalam IASG. Oke, tetap dengan judul, kalau telat cut loss atau lupa take profit, gimana? Nah, sedikit review, sesuai dengan gambar kemarin ya, kalau nggak salah ini kemarin gambarnya levelnya ada di 6532 ini. Ya nggak apa-apa, ini kita hanya sedikit berbeda. Waktu itu chart masih berhenti di level ini nih. Masih di level tanggal 12. Nah, seperti itu teman-teman lihat, saya teman-teman juga bilang, ini adalah MA200-nya IASG yang warna biru. Levelnya akan ditembus sedikit, kemudian IASG akan ditutup di atas level ini. Saya kemarin ngasih angkanya 6532, sekarang mungkin saya narik-garisnya agak salah, menjadi levelnya menjadi 6528. Nah, ya tapi more or less, IASG ditutup di atas level Fibonacci projection 61,8%. Nah, possibility untuk rebound-nya adalah maksimum ribon IASG nanti hanya akan sampai level sini, karena dia tidak bisa untuk ngalain level ini ya. Dia hanya akan sampai level di sini estimasinya, kemudian dia IASG akan melanjutkan penurunan sampai ke level ini. Lihat di video saya, mid-weekend review, tanggal 12 akan lebih jelas teman-teman bisa melihatnya. Kalau saya ini levelnya ada di level sedikit 6300. jadi agak tipis ya dengan level ini ya. Berbeda sekitar 80 poin. Tapi more or less lah. Nah, sebenarnya ini gambarnya sama nih. Tidak ada perubahan nih gambarnya. Hanya kalau pada saat dia turun, sekarang ada levelnya di sini nih. Jadi dia sudah agak naik nih. Nah, ini saya memakai Fibonacci fan untuk menilai penurunannya. Itu dari sisi IASG. Jadi besok kalau teman-teman melihat ada rebound, sampai di level 6.800 atau 6.750, 6.800 teman-teman boleh untuk menjualnya. Oke, sekarang saya akan review beberapa saham. Unilever, kemarin saya estimasi memang akan melakukan koreksi ke level ini ya. 2.400, sorry, 4.330. Sampai dengan level ini kemungkinannya ya yang terjadi. Nah, ada kemungkinan memang Unilever untuk langsung tancap gas ke level ini. 5.130, ini memungkinkan sekali. Tetapi concern saya adalah, lihat volumenya, Unilever ini turun. Jadi rebound hari ini, dia tapi melakukan penurunan volume. Volume bagi saya penting, yang berarti adalah, ya, kekuatan daya belinya sudah mulai berkurang. Jadi saya expecting sebenarnya, untuk Unilever, mungkin masih besok, besok ini masih akan naik lagi, karena akan masih ada rebound IASG. Bisa saja nih level 5.130 tercapai, kemudian dia akan turun ke, kalau dia nyampenya ke level 5.130, ada dua pilihan, berarti level koreksinya akan di level ini. 4.600 atau pada plat 1, plat 2. Ya, itu gambaran untuk Unilever. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, ini adalah indeks IDX teknologi. Ya, jadi, ngeliatnya seperti ini. Kenapa buka dan goto masih terus dibanting? Karena indeks IDX teknologi masih membentuk, masih mau menyelesaikan wave 5 extension-nya. Ya, kurang lebih saya namainnya seperti itu. Jadi, tapi seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini IDX teknologi. Dia wave 1, ini wave 2. Ini saya memakai pendekatan Elliot wave yang menurut saya segampangnya untuk mudah untuk bisa dibaca. Jadi, ini ada wave 1, wave 2, wave 3. Ini wave 4-nya nih. Wave 4, kemudian ini wave 5 nih. Nah, itulah kenapa kemarin saya sempat melakukan suggestion untuk baik buka. Ternyata wave-nya melakukan koreksi seperti ini. Ada A, ada koreksi A. Nah, ini adalah koreksi B. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah seharusnya dia harus segera mantul ini di sini. Karena kalau tidak segera mantul, buka dan goto, kan buka, goto, mtek itu adalah penggerak terbesar di sektor teknologi. Jadi, mereka bertiga itu harus segera mantul. Bila tidak segera mantul, maka target B-nya itu akan geser ke level ini. Jadi, 5.683. Nah, besok penentuan nih. Kita bisa lihat apa tidak. Apakah mereka akan mantul atau tidak. Harus mantul dan tidak boleh tembus level ini. Level indeks teknologi di level 7.131. Karena kalau mereka tembus, berarti nanti level B-nya di sini. Nah, itu yang kita harus perhatikan ya, teman-teman. Saya memang masih memaintain buka dengan margin of safety. Ada pada level, range-nya ada pada level 250 sampai dengan 340. Ya, itu perhitungan fundamentalnya. Tapi tentu biasanya suka ditembus sedikit. Karena itu biasanya ditembus sedikit untuk B-caps ya. Tapi mungkin kalau untuk sekelas-kelas buka, dia bisa mungkin ketembusnya 10 sampai dengan 15 persen. Dan downside dari level 250. Oke. Jadi, kira-kira seperti itu. Itu untuk IDX tag. Itu bonus buat teman-teman. Yang terpenting adalah sekarang, teman-teman mungkin sudah mendapatkan WhatsApp dari broker atau dari teman-teman. Kita akan bahas mengenai Morgan Stanley Composite Index untuk Mei 2022, yaitu semi-annual index. Announcement date-nya adalah tanggal 11 Mei. Nah, ini yang harus teman-teman perhatiin. Efektif perubahannya itu terakhir adalah tanggal 31 Mei, kemudian efektif tanggalnya adalah 1 Juni tahun 2022. Ini konsepnya gini. Ini adalah isi komponen dari Morgan Stanley Index. Jadi, diharapin para fund manager dari asing atau fund yang melakukan bobot weighted masuk ke dalam, mengikuti Morgan Stanley Composite Index, mereka harus mulai melakukan adjustment terhadap saham-saham ini. Dan itu waktunya diperlukan sampai dengan 31 Mei 2022. Efektifnya terakhir 1 Juni 2022. Jadi, ingat, kalau saya, saya mungkin akan menjual saham-saham pilihan saya mendekati hari-hari ini, mengingat tanggal Mei 31, dan juga harusnya sudah clear di 1 Juni tahun 2022. Kita tidak akan membahas ADMR, AMRT, dan INCO, meskipun mereka adalah penggerak indeks sekarangnya, tapi saya lebih tertarik kepada tiga small step index, karena kebetulan juga yang menjadi bahasan saya, yaitu BBYB dan MTDL. Sedangkan BRMS adalah bonus buat teman-teman, ya, karena mungkin ini bisa dibilang saham sejuta umat juga ya, BRMS. Karena berangkat dari 100 perak, sekarang sudah 220. Oke, kita mulai. Untuk BRMS, saya menggunakan Fibonacci Retrace, di mana Fibonacci Retrace, saya expecting targetnya akan hanya sampai di sini, di level 250. Sampai dengan tanggal di 1 Mei ya, teman-teman. Itu yang harus teman-teman catat. Maksimumnya, dia akan mencapai di 280. Ini teman-teman harus catat nih. Jadi, antara level 250 sampai dengan 280 untuk BRMS. Oke, begitu juga untuk MTDL. Kalau MTDL, saya memakai Fibonacci Projection. Dari bottom end terakhirnya ini, saya tarik ke yang tertingginya setelah koreksi. Kemudian proyeksinya adalah didapat level pertama ada pada 750. Ini targetnya yang pertama. 750 sampai dengan 810. Ini adalah targetnya untuk metrodata. Ini hanya untuk mengikuti Morgan Stanley Composite Index ya, teman-teman. Jadi, perlu diingat bahwa ini adalah level-level bila tercapai. 750 dan 810 adalah maksimumnya. Karena teman-teman lihat, di level ini adalah ini level tertingginya MTDL yang sebelumnya. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah wave 5. Ternyata MTDL itu sudah menyelesaikan wave 5-nya. Jadi, cautious, hati-hati ya, teman-teman. Karena kita nggak bisa expecting untuk terlalu naik terlalu panjang MTDL. Kemudian mungkin saham yang menarik. Oke, ini saya agak tunggu bentar ya. Saya harus ada adjust dulu sebentar. Oke. Saya adjust. Itu ada setiap kesalahan teknik. Kemudian, ini adalah saham BBYB, teman-teman. Nah, menarik. Tiba-tiba BBYB juga masuk ke dalam Morgan Stanley Composite Index. Teman-teman bisa lihat, ini adalah target saya kemarin, target bottom-nya. Ada di 11.70, saya lupa bahwa ternyata ARB hari ini hanya mencapai 11.80. Di dalam benak saya adalah berat untuk jangan sampai si BBYB untuk tembus level di bawah 11.70, karena dia sudah tembus level 1.000. Jadi, karena ada dua katalisme BBYB, dia akan write issue, dan dia masuk Morgan Stanley Composite Index. jadi, ya, lihat. Ini piercing-nya, apa, candle-nya dari gap down, terus dia gap up, dan dia membuat volume yang cukup besar. jadi target saya kalau BBYB tanpa menghitung tanpa menghitung rencana dia untuk melakukan write issue, seharusnya BBYB dapat mencapai kembali di level, mungkin yang terdekat dulu ya, dia akan kembali ke level 1.600. sekalian nutup gap di level 1.600. Itu saya tidak memfaktorin si rencana write issue-nya mereka. ini adalah pure estimasi untuk Morgan Stanley Composite Index. Oke, nah, berikutnya, ini sudah tiga yang kita bahas, yang masuk Morgan Stanley Composite Index. Sekarang, ASA. Oke, saya memang pernah membahas mengenai ASA di video saya yang sebelumnya, tapi saya ingin share ke teman-teman bahwa ASA ini sedang menyelesaikan downtrend-nya, wave turun-nya, dan ASA ini saya estimasi dia akan, karena dia sudah menembus Fibonacci fan-nya ya, di level ini, kemudian ini Fibonacci fan level berikutnya nih. Nah, jadi, dari pergerakannya ASA, saya estimasi ASA akan turun terus sampai dengan level 1.600. Dan ini estimasi saya adalah merupakan level bottom-nya dari ASA. Untuk kemudian, dia mulai picking up lagi menuju 4.000. Jadi, manfaatkan kalau memang teman-teman mau cut loss dulu, dia akan mengalami technical rebounding mungkin sampai dengan level 2.100. Sampilnya dengan level 2.100, kemudian dia akan melanjutkan koreksinya kembali. Dengan target bottoming di level 1.600. Oke, Befin juga, ini menarik. Befin, saya sedikit bongkar-bongkar. ini ternyata Befin masih menyelesaikan wave 4-nya. Kemarin itu saya pikir wave 4-nya itu ini sudah selesai. Ternyata wave 4-nya Befin dilanjutkan sampai di sini. Befin, kalau kita melihat chart-nya, dia juga harus melakukan segera rebound untuk dapat menyelesaikan wave 5-nya dengan target sekitar 1.500. Bapak-bapak, ini saya kasih gambaran bottoming-nya. Kalau nanti target akan saya update lagi di video berikutnya untuk khusus chart technical analysis. Tapi kira-kira dia saat ini dia akan technical rebound dengan ekspektasi dia menutup gap dulu. dan semoga Befin tidak jatuh lebih dalam karena ini level support-nya kalau teman-teman lihat di sisi kiri ini support. Jangan jatuh lebih dalam ke level T950. Jadi harapannya mungkin dia akan melakukan zigzag dulu. Dia technical rebound dia turun lagi harapannya dia akan naik. Karena ini laporan keuangan Befin lumayan bagus cukup bagus bagi sebuah multifinance untuk bisa tumbuh di masa pandemi. Oke sekian dari saya seperti biasa diskamer informasi oleh ide investasi adalah saya saat ini tidak mempunyai posisi pada beberapa saham yang dipahas tapi saya tidak terafiliasi dengan perusahaan terbuka maupun perusahaan sekuritas manapun. data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum target price dan asumsi diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir semoga selalu bisa tetap cuan jangan lupa like komen share videonya dan subscribe channelnya. Salam ide investasi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati